Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rekan-rekan sekalian, sudah siap belum ini? Hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret kurang jelas ya Terima kasih Jadi acara ini diawali dengan WA dari Kang Aher A, kapan kita ngadakan acara subuh lagi? Sesudah di cari-cari waktu yang pas, yaitu tanggal 15 bulan Januari Cocok, cocok Kemudian saya hunting, siapa aja yang bisa hadir Ini mau ngelepon AA nih Pak Shafi, ini Antonia Shafi waktu itu Tapi keduluan oleh AA, ya kan? Ya kan? Beliau mau ngundang acara apa? Pertemuan ekonomi itu ya Lalu, AA juga dapat masukkan, Pak Ahmad ini katanya juga pakar ekonomi yang praktis Eh tadi malam ini nyelap satu ketua MPR Silaturahim ke Darutauhid mau tukar pikiran Sudah Pak, ikut aja subuh Pasti semuanya ini sudah diatur oleh Allah Tidak ada yang kebetulan, semua sudah tercatat di lauh mahfuz Benar? Makanya mudah-mudahan kita jadikan momentum ini Mau enggak sebulan sekali minima kita begini? Nah sudah ini ada kehususan, yaitu acara makan bersama Acungkan tangan yang bawa bekal masing-masing Nah ini masalahnya kan perjanjiannya supaya semua kebahagiaan, semua bekal Tapi tenang, Pak Akhir menyediakan 5.000 bungkusan Baik, Alhamdulillah terima kasih Kita awali dulu dengan sambutan dari Tuan Rumah Yang memikili pusdai gubernuran Pak Akhir silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahu bi ihsanin ilayamidin amma ba'du Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan Yang saya hormati Pimpinan Pesantin Daru Tauhid Guru kita semuanya A.A.Gim Itu panggilan akrab kita Nama lengkapnya K.I.H.J. Abdullah Gim Nastyar Terus ya? Juga yang saya hormati Sahabat saya semenjak Kursus Bahasa Arab di Sukabumi Dr. Kiai Haji Syafi'i Antonio Ini Syafi'i yang Antonio Yang mencintai Syafi'i yang Imam Syafi'i Juga yang saya hormati Ustaz Nasihun Dan Para Pimpinan Dewan Kemamuran Masjid Pusda'i Para tokoh sekalian Yang tidak bisa disebut satu persatu Juga seluruh jamaah Yang saya cintai Saya banggakan Alhamdulillah Kita bersyukur kehadiran Allah SWT Atas segala nimad Segala karunia Yang Allah Anugerahkan untuk kita Hingga pada Subuh pagi ini Kita bisa Hadi bersama-sama Setelah diawali Pada malam harinya Tasmi Quran Qiyamul Lail Dan kemudian kita Kita sholat subuh berjamaah Di masyid yang mulia ini Dan kita semua Alhamdulillah dalam keadaan Sehat walafiat Salawat dan salam Semoga Tercurah limpah Kepada Junjungan kita semuanya Sudi tauladan kita semuanya Nabi Basar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta Keluarganya Isteri-isterinya Ahlul baiknya Para sahabatnya Handai tolannya Serta Seluruh pengikutnya Sampai akhir zaman Semoga Allah Menetapkan kita Sebagai Pengikut-pengikut Setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin sekalian Yang Allah muliakan Tentu kita berbahagia Bersyukur pada Allah Bisa berkumpul di pagi hari ini Mudah-mudahan semangat subuh Terus kita bisa gelorakan Pada 1212 12 bulan 12 tahun 2016 yang lalu Kita juga kumpul di sini Subuh berjamaah pula Dalam rangka ulang tahun Darut Tauhid Alhamdulillah Jamaah membeludah Keluar biasa Abrolan kecil saya dengan Agim Kelihatannya ini harus Terus diadakan Usulannya sebulan sekali Dan 12 Desember 2016 Sekarang 15 Januari 2017 Sebulan kurang lebih kita bertemu lagi Alhamdulillah semangat umat Semangat kita semuanya Tidak berkurang Bahkan semakin semangat Insya Allah Termasuk menyalurkan semangat kita Untuk Berbagai bidang kehidupan Sesemangat Salat subuh Sesemangat Kumpul-kumpul kita Di berbagai tempat yang lain Semangat itulah yang perlu kita salurkan Untuk Terus membangun kebaikan demi kebaikan Alhamdulillah Saya atas selamat tuan rumah Mengucapkan selamat datang kepada Ketua MPR Kepada Aagim Kepada semua yang hadir Mudah-mudahan kumpulan kita Dicatat oleh Allah Sebagai kumpulan penuh rahmat dan keberkahan Mudah-mudahan kumpulan kita Pada pagi hari ini Tercatat sebagai saksi Atas keimanan kita di hari kiamat nanti Hadirin sekalian yang Allah muliakan Alhamdulillah Semangat demi semangat Terus kita disalurkan Di tempatnya Ustaz Shafi Antonio Ada deklarasi Pembangunan ekonomi umat Begitu ya Supaya Semangat itu tersalurkan Dalam bentuk yang lebih positif Untuk masa depan Umat Islam Dan umat manusia seluruhnya Karena sejatinya Umat Islam itu hadir Dan kehadirannya Kebaikannya Untuk dinimati oleh umat-umat yang lain Tidak hanya dinimati oleh umat kita sendiri Allah berfirman Kuntum khaira umatin Ukrijat Linnas Ungkapan Allah yang sangat unik Dalam Al-Quran Kuntum khaira umatin Adalah kalian Di masa lalu Masa kini Maupun masa yang akan datang Harus menjadi Umat yang terbaik Ukrijat Linnas Sengaja oleh Allah Dihadirkan Dikeluarkan di bumi ini Linnas Bukan Lillumah Bukan Tapi Linnas Untuk dinimati oleh Seluruh umat manusia Dan seluruh alam semesta Itulah Salah satu tujuan besar Hadirnya kaum musimin di bumi ini Artinya sekali Oleh karena itu Kita harus paling maju Dalam berbagai bidang Termasuk Perekonomian Alangkah indahnya Kalau Orang-orang yang mengelola Alam semesta ini Orang-orang yang mengelola Sumber daya alam Yang ada di dalamnya Orang-orang yang mengelola Kekayaan Di belahan bumi ini Adalah orang-orang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alangkah Indahnya dunia ini Kalau Yang mengatur Kehidupan Yang menatak kehidupan Adalah orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Khairun nasi anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia adalah Orang yang paling Bisa memberikan manfaat Bagi manusia lain Sebanyak-banyaknya Sebaik harta yang baik Sebaik harta yang baik Yang banyak Adalah harta Yang dikelola Oleh tangan Orang-orang yang baik Oleh tangan Orang-orang yang soleh Tidak boleh ragu kita Di hadapan harta Tidak boleh ragu kita Di hadapan dunia Sepanjang Dunia dan harta yang Kita genggam Kita dedikasikan Untuk Masa depan Akhirat kita Khudud dunia Fi aidikum Walata khuduha Fi kulubikum Patokannya itu Bukan urusan Berapa banyak dunianya Bukan urusan Berapa jumlah triliun Bilangannya Tapi urusan yang terpenting Adalah Mari kita genggam dunia Di tangan kita Untuk kepentingan Masa depan dunia Dan akhirat kita Yang dilarang adalah Kita mengenggam dunia Dunia tersebut Merasuk ke hati kita Sehingga Melalaikan Akhirat kita Itu yang salah Hadir sekali yang Allah muliakan Islam ini hadir Sebagai agama yang seimbang Dan tanda keseimbangan tersebut Hadir dalam tiap doa kita Doa Yang dalam riwayat Para muhadithin Sebagai Doa yang terbanyak Diucapkan oleh Mulut yang mulia Rasulullah Lisan yang mulia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Doanya adalah Doa yang paling kita hafal Rabbana atina Fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Waqina Adha banar Ternyata dia adalah Akhtar dua Da'abihi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Doa yang terbanyak Yang diucapkan oleh Lisan yang mulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terakhir saya ingin Mengutip sebuah Ayat Yang melengkapi Makna dari keseimbangan Kehidupan dunia akhirat Dalam cara pandang Kacamata Islam Allah berfirman Adhan sekalian Allah berfirman Terkait dengan Salat Jumat Wahai orang-orang yang beriman Ketika dikomandangkan Adhan Jumat Untuk menyuruh Solat di hari Jumat Fas'awu ila zikrillah Wadadulul bayi Maka bergegaslah Kalian zikir pada Allah Menuju masjid Untuk melaksanakan Solat Jumat Dan tinggalkan Seluruh transaksi perdagangan Tinggalkan seluruh Transaksi perdagangan Ini momentum Kerohanian kita Di hari Jumat Pada saat adhan Sudah bergumanang di masjid Fukuha Fukuha Jumhur Fukuha Jumhur Para ahli hadith Para ahli fikih Menyebutkan bahwa Jika ada laki-laki Akil balik Yang masih bertransaksi Padahal di masjid Sudah berkembang Adhan Jumat Maka Transaksinya Tidak sah Ini momentum Kerohanian Momentum Nurani kita Untuk dibina Untuk Dekat dengan langit Dekat dengan Allah Subhanahu Dekat dengan masa depan Yang tak terelakkan Yang abadi Yaitu masa depan Akhirat kita semuanya Itu adalah Fiman Allah Saat Salat Jumat Tiba waktunya Tetapi kita perhatikan Ayat berikutnya Yang menggabarkan Bagaimana Islam Membangun keseimbangan hidup Faizha qudiyatissalatu Fantashilu fil ardi Wabdakum min fadlillah Maka Tatkala Salat Jumat Usah dilaksanakan Ternyata Tidak ada Perintah tidur siang Faizha qudiyatissalatu Maka tatkala Jumat Usah dilaksanakan Perintah Allah Yaitu Fantashilu fil ardi Menyebarlah kalian Di muka bumi Bukan di Bandung Bukan di Jawa Barat Bukan di Indonesia Di muka bumi Kata Syafi Antonio Inilah Ayat globalisasi Ternyata kita disebut Disuruh untuk Menyebar di muka Bumi Bukan sekedar di Jawa Barat Bukan sekedar di kota Bandung Untuk merambah Berbagai belahan dunia Untuk kita genggam Kebaikannya Demi untuk Bekal masa depan dunia Dan akhirat kita Untuk apa Kita menyebar di muka bumi Wabdagu min fadillah Dan carilah oleh kalian Karunia Allah Wabdagu min fadillah Ay min arzakilah Carilah Karunia Allah Yaitu Rezaki-rezaki Allah Di antaranya Supaya berkah Pencarian karunia Allah Tersebut Jangan lupa Banyak dikirpul Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita Berbahagia dunia Dan akhirat Kelak nanti Akhirnya sekalian Mudah-mudahan Perbincangan kita Semajak semalam Saya Syafi Antonio Juga membincangkan Urusan perekonomian Pagi ini kita kuatkan Mudah-mudahan Penguatan Demi penguatan Dari semangat umat Yang menggelora ini Terus tersalurkan Pada berbagai bidang Pada pendidikan Pada kesehatan Pada pembangunan Masyarakat sosial Pada ketahanan keluarga Dan tentu juga Pada urusan-urusan perekonomian Karena kaum muslimin Diminta untuk Fasih berbagai bahasa Kaum muslimin Diminta untuk Fasih berbagai bahasa Fasih berbahasa Akhidah Fasih berbahasa Syariah Fasih berbahasa Akhlak Fasih berbahasa Ekonomi Fasih berbahasa Moral Fasih berbahasa Sosial Termasuk Fasih berbahasa Politik Dan Fasih berbahasa Kekuasaan Katanya Termasuk Bahasa hati Jagalah hati Supaya terjaga kehidupan kita Hal ini sekalian Saya kira itu bisa saya sampaikan Sebagai pembuka Terima kasih Atas segala perhatiannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu memperkati kita Memperkahi kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Enak kalau gubernurnya Fasih Alhamdulillah Mudah-mudahan semua gubernur di seluruh dunia Saroleh Yang beriman teguh Berhak-fakul karima Tidak cinta dunia Tidak cinta dunia Setiap gubernuran Saroleh Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gubernur Sahabat saya Kihaji Safi Antonio Pak Ustadz Nasehun Dan para jamaah Yang saya muliakan Pertama-tama tentu Marilah kita penyanyakan Bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pengasih Maha penyayang Kepadanyalah kita mengabdi Dan hanya kepadanyalah kita Meminta pertolongan Saudara-saudara Saya Sudah lama Ingin jumpa AA Karena apa Akhir-akhir ini Ada perasaan Yang tidak nyaman Tapi sulit berbagi kepada siapa Yang cocok Yang kita bisa percaya Gundah gulana Kalau tidak Bisa di Curhat Kepada yang dipercaya Wah itu berbahaya Lama Berapa waktu yang lalu Saya minta waktu Alhamdulillah Dapat Itulah saya ke Bandung Kemarin maghrib Palah dapat bonus Solat maghrib bersama Diminta sambutan sedikit Hidaru Tauhid Di majidnya Ustaz beliau Saya sampaikan Apa yang saya tahu Dan apa yang saya rasa Alhamdulillah Sekiranya setengah jam Wajah saya Berseri-seri Nampak sehat Itu Legak Lapang Saya bilang Jangan sampai Susahnya pindah ke AA Nah Kemudian Tahu kalau ada Solat subuh Berjamah Pagi ini Sekaligus Saya ikut Bergabung Nanti jam 6 Akan kembali Ke Jakarta Terus Saudara Saya Sungguh Merasa Sangat bahagia Yang saya lihat disini Tadi Saya juga Sampaikan Untuk Nasihun Pak Gubernur Pak Sabi Antonio Coba lihat Yang datang Mudah-mudah Semua Saya kira Kita punya harapan Tinggi Harapan besar Dulu guru saya Bang Imad Selalu meyakinkan Kepada kami Bahwa kebangkitan Islam Akan ada dari tanah Melayu Dari Indonesia Kalau saya lihat ini Ya Allah Rasanya Ada harapan itu Kalau kita lihat Timur Tengah Jauh Dari apa yang kita harapkan Terupanya Saya yakin Harapan itu ada di Kita sini Kita lihat Mudah-mudah Nasrud Saudara Saya singkat saja Kita sudah 19 tahun Reformasi Tentu banyak Yang sudah dicapai Otonomi Daerah yang luas Yang paling penting Kita catat Dalam era Keterbukaan sekarang ini Tentu banyak hal-hal Yang membuat kita gundah Saya tidak akan bahas Di sini Tetapi ada satu peluang Saudara-saudara Di era Keterbukaan Di era demokrasi Sekarang ini Terbuka Luas Kesempatan Bagi siapapun Untuk menjadi Apapun Di Republik ini Orang kota Orang desa Sarjana Tidak sarjana Punya kesempatan luas Terpulang Kepada daya juangnya Masing-masing Terpulang Kepada kesungguhannya Masing-masing Tentu Saudara-saudara Keterbukaan Persayaan bebas Seperti sekarang ini Juga bisa Menyesiakan Persoalan-persoalan Kalau kita Tidak sungguh-sungguh Dan kita tidak siap Antara lain Di samping kemajuan-kemajuan Itu yang saya catat Ada dua Yang pertama Soal kesenjangan Antara kaya Dan miskin Antara usaha kecil Dan usaha besar Usaha kecil Jumlahnya 95% Di negeri ini Tapi menyerap Kredit itu Tidak sampai 20% Ada satu usaha besar Tidak sampai 1% Tapi menyerap Kredit itu Hampir 70% Kalau ini dibiarkan Tentu akan semakin Kesenjangan Belum penguasaan Lahan Penguasaan sumber daya Alam lainnya Kesenjangan Luar biasa Nah saudara Tentu Mengeluh saja Marah Protes Itu oke Tapi tidak akan Menyelesaikan masalah Bukankah Bukankah nasib Nasib suatu kaum Akan berubah Kalau kaum itu sendiri Yang berubahnya Tadi Pak Gubernur Menyampaikan bahwa Kita ini umat terbaik Disamping umat terbaik Kita ini adalah umat tengah Yang bisa menjadi wasit Bisa menjadi model Bisa menjadi contoh taladat Bagi umat lainnya Di muka bumi ini Kita bisa Terpulang kepada Kita semuanya Dan tadi sudah Sampaikan Di era Sampai sekarang ini Ada dua sisi Pisau Kalau kita tidak Pergunakan dengan baik Maka hati-hati Kata Bung Karno Kita bisa jadi kuli Di negeri sendiri Tapi kalau kita Sungguh-sungguh Kita bisa Dan kita mampu Sesungguhnya Terpulang kepada kita Di negeri ini Sekarang ini Siapapun Dari manapun Berhak untuk menjadi apapun Mau jadi pengusaha besar Mau jadi gubernur Pak Akhir Siapa yang ngira Sepuluh tahun Dua kali jadi gubernur Tidak ngakhir Saya anak dusun Lulusan PGA Sekolah saya cuma PGA Pendidikan guru agama Negeri Bisa Tidak pernah cita-cita Bisa jadi pimpinan MPR Pernah jadi menteri Pernah menjadi anggota DPR Dan juga usaha Alhamdulillah Sukses Dari dusun Dari daerah Jadi saudara Yang sudah ada disini Di kota besar Kota Bandung Kota yang maju Anak-anak mudanya juga Kampusnya banyak Saya kira Peluang begitu besar Terpulang kepada umat Terpulang kepada kita Bagaimana ada juang Kita masing-masing Semoga bermanfaat Bila tepi wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesenjangan memang luar biasa Pak Jadi Kalau kita ke lingkaran daerah itu Luar biasa Memang Tadi satu contoh saja UKM itu 90% lebih Tapi menyerap kredit Tidak sampai 20% Tabungan di perbankan Yang 100 juta Itu 90% lebih jumlahnya Tapi Dia tidak sampai 15% Total Duitnya Dananya Kira-kira cuma 500 triliun Tapi ada 35 perusahaan 25 perusahaan itu punya 25 orang Itu punya Punya 25 orang 25 keluarga 25 keluarga itu menguasai Punya uang Itu 4.500 triliun Kenan Kenan Ada 25 perusahaan Yang dipelola oleh 25 keluarga Menguasai 4.500 triliun 4.500 triliun Yang 100 jutaan itu 95 persen Kira-kira 500 triliun saja Hanya 500 triliun Sedangkan 25 keluarga itu Menguasai 4.500 triliun Nah itulah Ya Tenang Jadi memang secara ekonomi Umatiswati masih lemah Jauh Jauh Dari segi Media Umatiswati bagaimana Apalagi Tapi sekarang sudah pintar Medsos sudah bisa ngimbangi Nah ini saya kira Kita mesti kritis Mesti kritis Berita putih Belum tentu putih adanya Mesti kritis betul Mesti tahu Lebih jauh Apa backgroundnya Siapa di belakangnya Mesti paham Oleh karena itu Saya berharap betul Kita-kita Umat Yang muda-muda ini juga Tadi yang kata Pak Gubernur Harus memahami juga politik Terserah kepada masing-masing Pilihannya Tetapi paham Bahwa yang dipilih itu Memang yang diharapkan Gitu Jadi jangan Asik sendiri Jangan Apa namun Walaupun orang politik Tidak disukai Partai politik Paling tidak disukai Tetapi dalam alam demokrasi Tidak mungkin meninggalkan itu Tidak mungkin Semua keputusan Keputusan politik Pasti Tidak mungkin Ya Gubernur Ya Bupati Ya DPR Ya Presiden Semuanya Sesudara Jadi Nah itu Pak Itu Pak Ustadz yang kita Tidak berani Itu belum berani Kita baru tik aja ujungnya Jadi sesudara Harus tahu lebih jauh Jangan Apa namanya Asik dan tidak mau Tidak mau tahu Mau tidak mau harus Paham Siapa Apa backgroundnya Siapa di belakangnya Saya kira itu penting Sekali Jadi Jadi Semalam Kita diskusi bahwa Yang tampak Di depan Kita kan belajar juga Untuk tahu Siapa di belakangnya Siapa yang membiayainya Siapa yang menyepirnya Jangan sampai Kita sebagai umat Islam Dicari suaranya Bukan untuk kepentingan kita Tapi untuk kepentingan Sesuatu yang lebih besar Ini memang pola tak politik ini Kalau tidak hati-hati Membahaya Yang amat itu Amat juga Gaklah hati Baik ke depan Mungkin suatu saat Kita juga harus Duduk begini Membahas politik Bahasa politik Dengan pikiran yang geni Tidak dengan ambisi Duniawi Tapi Untuk pertanggung jawaban Ya begitu kan Pak Betul Beliau ini kan ketua Pak Jadi orang politik juga Pusingan sih Jadi pola tak politik ini Ya kalau mengenakan Kalau mahasiswa sendiri Ya boleh boleh buat Tapi sebaiknya menjawab Karena politik itu Akan menentukan Sangat menentukan Contohnya gimana Pak Politik menentukan Terjadi panas Misal Kalau politik itu Bisa menentukan Komat Islam Jadi Buddha Jadi Bahasa Ayah Gimana misalnya Pak Ya contoh Menjakan Satu contoh nyata Kedaulatan panas Kita import gula Mungkin 3 juta lebih Kita beras Kata menteri Kita tidak import Kata menteri Kemudian Kita garam Kita import Bawang Kita import Apalagi Yang kita makan Hampir semua Kita import Tapi ada satu Salah Kita cari kertas Saya disusupanya Dengan menteri pertanyaan Coba saya bilang Kalau ada Perlindungan kepada rakyat Untuk orang Sejati Keluarkan Peraturan Kalau rakyat Tenang jagung Paling dibeli Warpahres 3150 Kalau ada jagung petani Dibeli Boleh Tadi kita import Jagung Tiga Tampil Pada Setan Sekarang Impor jagung Tinggal 900 Petani Semang Dibeli Semang Di Sumatera Terima Caranya Terima Karena Lebih Pergil Pagi Pulang Malam Pulang Belang Padanya Gelap Ngelap Kemudian Dijamin Terpijakan Dijamin Harga itu Sudah Pak Saya berkata kepada Pak Menteri, atur dong kepada garam, kepada singkom, kepada tebu. Pak ini saja saya hampir mentah, hampir dibentikan jadi menteri. Saya berkata banyak, jadi ini bukan sesuatu yang diharapkan. Ya, perasaan tentunya. Nanti kita buat perbidangan makan jagung. Terima kasih Pak Ketua MPF, alhamdulillah. Ini memang mau digunuh sekali, dari satu, per Provinsian BIO, per Indonesia BIO, Nah, per, kita lakukan apa, 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 apa. Ya, maka ada gua, kan, kalau sedikit. Ini, tapi ini coba, siapa yang paling disiakan di arah kita. Ustazil, saya berapa? Ya, 6-1, wah, alhamdulillah. Tahulah saya, hati-hati-hatilah, gak akan nanyang lagi. Oke, 6-1. 6-2. 6 bulan, bulan, dan pas. 8-8. 8-8-1 bulan apa, Pak. epend��니, saya 6-2 bulan januari. Kaya ingat guai. Oh. 6-6 6-7 6-7 7-8 7-8 8-8 Cuman sekarang ya, katanya lagi di uji Mangun deh, ada kata-kata Nungguan, Habib Rizik 6-5 Pak Gatos 6-60, Pak Ijahil Pak Tito 6-4 Ya, tahun 6-6 Ya, telah membuat keinginan kita takdir ya Baik, sekarang kita ingin tahu Pak, sepertinya tersebut ya Pak Silahkan set Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Asyadzim, Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Al di tempat yang mulia ini bersama senior-senior saya semua disini wabij khusus pimpinan bertinggi rupiah Indonesia ketua MPM demikian juga untuk kita semua lagi ini senior saya selama SMA dan khusus bahasa Arab satu kursi satu lagu satu meja sejak di zaman sekabuni 20 tahun kelihatan Alhamdulillah dengan Ustaz kita, Ustaz Nasrud Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan sangat banyak pencerahan secara politik secara sosial, secara spiritual dari Kakanda Zulkifli Hasan dari Arakim dari Akhina Bapak Gubernur Masya Allah kita harus pasif dalam berbagai bidang secara spiritualitas kewurahanian, kejiwaan kita harus mantap karena itu adalah asas yang utama di kancar politik memang kita harus berkuasa demikian juga di sisi sosial kita harus solid demikian juga di sisi ekonomi kita harus kuat pepatah mengatakan bilfulusi lulus tanpa fulus kurus terus menulus kurus bisa manfush oleh karena itu harus mencari rezeki dengan halal dan tulus agar diridu oleh Allah Rabbul Kudus sehingga nanti masuk surga firdaus ada yang bisa mengulang bilfulusi lulus tanpa fulus kurus terus menulus kurus bisa manfush manfush dalam semua bidang manfush dalam media manfush tidak jadi masjidnya manfush terlambat yatim piatunya manfush tidak bisa tercetak ikroknya manfush tidak ada AC perpustakaannya dan kita tidak bisa membangun izzatul islam nah itulah sesungguhnya kenapa dalam surat as-saf surat ke-61 ayat 10 dan 11 Allah mengatakan bahwa penguasaan ekonomi disamping penguasaan politik sosial budaya itu adalah jihad kenapa itu disebut dengan jihad baik orang-orang yang beriman kata Allah maukah kalian aku tunjukkan kepada satu tijaroh subhanallah Allah subhanallah mengatakan tijaroh yaitu bisnes lebih luas dari al-bay aw-al-ijaroh yaitu jual beli atau sewa ternyata salah satu hubungan kita dengan Allah itu adalah disamping hubungan al-khushya harus takut al-mahabba harus cinta al-khawf berharap berharap dan cemas ternyata salah satu hubungan kita dengan Allah itu adalah ada hubungan dagang kita sebagai penjual amal dan Allah sebagai pembelinya saya ulangi kita sebagai penjual amal dan Allah adalah sebagai pembelinya dalam hubungan dagang kita dengan Allah itu hubungannya luar biasa Allah meskipun pembeli Allah kasih kita dulu modal berupa infrastruktur jiwa raga indera dikasih tubuh yang sehat dikasih akal yang cerdas dikasih penglihatan yang tajam dikasih pendengaran yang kuat sehat akhirnya kita bisa sholat sholatnya dibeli sama Allah akhirnya kita bisa zikir zikirnya dibeli sama Allah kita bisa berikhtiar mencari nafkah dijadikan sebagai jihad oleh Allah semua yang kita lakukan dibeli sama Allah dengan perhitungan yang subhanallah berlipat ganda satu kebaikan dilipatkan jadi 10 dilipatkan jadi 700 kali lipat bahkan dilipatkan diatas itu semua tapi Allah itu maha adil kalau kesalahan hanya menjadi minus 1 jikalau terjadi jikalau tidak terjadi tetap 0 bahkan jikalau kita menghindari maksiat dijadikannya tetap bonus itulah hubungan mendagang kita dengan Allah cuman ada satu yang sangat berbahaya dalam berdagang dengan Allah dalam istilah ekonomi disebut dengan the monopsoni market apa namanya pak bu ini mohon maaf agak sedikit bahasa ekonomi namanya monopsoni market kalau tadi kakanda ketua MPR mengatakan banyak penguasaan penguasaan oleh pihak tertentu itu namanya monopoli itu sudah biasa mudah-mudahan Indonesia dilepaskan dari genggaman monopoli amin nah yang disebut dengan market monopsoni itu adalah penjualnya banyak pedagangnya banyak tapi pembelinya cuman satu atau sedikit nah semua dari kita ini adalah penjual amal penjual sholat tahajud penjual sholat duha penjual sholat zuhur penjual zikir penjual gerakan sosial penjual kebangkitan ekonomi penjual amal-amal baik di pesantren tapi ternyata pembelinya cuman satu yaitu Allah s.w.t artinya jikalau amal kita itu buruk kita tidak bisa menjual ke market lain jikalau ada wudu yang kurang pas gak bisa dijual di Surabaya jikalau ada takbiratul ikhram kurang pas tajwid ikhfa idgom gunah bila gunah dalam al-fatiyah itu gak pas tidak ada pihak lain yang membeli kalau kita buat sepatu cibaduyut gak laku di Bandung jual ke Jakarta gak laku Jakarta jual ke Cianjur gak laku Cianjur jual ke Malaysia gak laku di Malaysia insyaallah kalau di Afrika pasti bagus itu sepatu cibaduyut cuman jikalau amal kita tidak ada yang menerima selain Allah itulah bahayanya jadi Allah maha pengampun Allah maha penyayang maha melipat kandakan jual beli dengan kita tapi jikalau kualitas amalnya buruk gak ada market lain yang membeli itulah mengapa pentingnya berguru berilmu dan belajar terus saya salut kepada bapak-bapak disini kakanda Pak Zulkifi walaupun sudah kaya raya dengan bisnisnya jadi menteri tetap belajar sampai jadi dokter Pak Ahmad Heriawan dari Bandung ke Bogor sampai insyaallah jadi dokter penuh disamping dokter honoris kawusa yang banyak itu agim juga masyaallah belajar terus kaya nasihun juga demikian itu dari sisi spiritualitas jual beli nah yang kedua dari sisi penguasaan ekonomi ternyata adalah jihad juga wa tujahidu nafisa bilillahi bi amwalikum wa anfusikum berjihad di jalan Allah dengan hartamu baru dengan jiwamu nah disini para ulama bertanya mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surat sof ini aljihad dengan uang dulu baru jihad dengan jiwa kemudian ulama ada beberapa tafsir tafsir yang pertama adalah step by step it is impossible to sacrifice your life before you able to sacrifice your wealth and time yang pertama adalah step by step tidak mungkin kita mengorbankan jiwa itu berat seperti ke palestina kita ngebantu rohingnya itu susah tapi jika kalau ngirim mie instan ngirim selimut ngirim obat-obatan itu bisa jadi step by step tapi ada tafsir yang kedua yang sangat menarik tidak mungkin kita bersiap berjihad dalam islam kecuali ada uang ada kekuatan ekonomi ada infrastruktur karena tidak mungkin kita bisa menyelenggarakan sholat jumat dengan tenang di masjid kecuali ada betonnya kecuali ada gentingnya tidak mungkin kita bisa menyiapkan anak yatim kecuali kita menyiapkan pakaiannya tidak mungkin kita menampung para du'afa kecuali kita menyiapkan makanannya tidak mungkin kita memberantas buta huruf Al-Quran kecuali kita mencetak Kurannya tidak mungkin kita menyebarkan informasi yang bermanfaat ke seluruh Indonesia kecuali ada TV-nya TV itu mahal satelit itu sangat amat mahal genting semen pabrik keramik itu juga besar jadi islam baru akan tegak jika kekuatan ekonomi itu tegak makanya mengapa zakat itu salah satu rukun islam pertama karena dia pemerataan yang kedua karena dia super amat sangat penting nah disinilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mencari rezeki yang halal ternyata itu bukan sunnah mencari rezeki yang halal itu fardu setelah melaksanakan solat-solat yang fardu jadi bapak keluar pergi bekerja itu insyaallah al-jihad ibu memasak roti memasak kue kemudian dijual di warung tetangga itu adalah jihad ada anak muda mendesain sistem software untuk kemasalahan perusahaan tertentu itu adalah jihad ada yang membuat sinetron islami itu adalah jihad ada yang mendesain kerudung itu adalah jihad nah inilah seperti yang tadi Akhina Al-Fadhil Pak Gubernur mengatakan dalam surat Al-Jum'at itu ada keseimbangan tapi juga sesungguhnya yang kedua itu adalah ada penguasaan kekuatan manufaktur ekonomi global saya bahasakan surat Al-Jum'at ayat 9 dan 10 itu terutama bagian kedua itu adalah perintah Allah dan contoh Rasul untuk go global jika jika sudah selesai salat Jum'at sebagai simbol dari surat-surat yang lain jangan ngendon terus di masjid apalagi pura-pura ngantuk tapi kata Allah bertebaranlah dan ternyata dalam Al-Quran tidak ada kata cianjur tidak ada kata ciamis apalagi pandai gelang komodoi lebak sukabumi tersebut yang ada adalah fantashiru filardi go to the global market inilah salah satu pesan bahwa harusnya kita itu menyebarkan produk dipakai sepatu kita dipakai di Jepang kita harus buat AC AC kita dipakai di Amerika produk buah-buahan kita jeruk garut apel malang itu harus menyebar sampai ke Paris kopi dari pandai gelang dari periangan itu harus menyebar ke Itali nah inilah sesungguhnya yang disebut dengan rahmatan lila alamin kita memproduksi barang kita sebar ke Shanghai kita sebar ke Tokyo kita sebar ke New York kita sebar ke Laksembek kita sebar ke seluruh dunia itulah yang terjadi pada zaman Umayyah itulah yang terjadi pada zaman Abbasiyah itulah yang terjadi pada zaman Uthmaniyah itulah yang terjadi pada kebesaran Cordova yang ini harus kita bangun kembali dan itu adalah jihad dan itu adalah jihad nah yang pertama yang harus kita bangun bagaimana kita banyak memproduksi kemudian kita kuat secara ekonomi dan kita bergotong royong di antara kita bagaimana memperbesar kekuatan kekuatan investasi nah sebagai bagian akhir Alhamdulillah kita sudah berkumpul di 2012 begitu besar kekuatan umat menurut Google Earth tidak kurang dari 7,2 atau 7,4 juta nah kekuatan umat ini jangan habis di jalan tapi bagaimana ini bisa dipusatkan menjadi buying power investment power bagaimana bisa menjadi kekuatan daya produksi daya beli dan daya investasi nah makanya ini ada satu pemikiran bagaimana kekuatan ini bisa dikumpulkan menjadi satu kekuatan yang disebut dengan investment holding dan salah satu bentuk yang paling mudah yaitu bagaimana bisa membuat kooperasi syariah primer nasional kooperasi syariah primer nasional yang para penabungnya seluruh umat ini yang para penabungnya adalah sebanyak mungkin dari kita nanti jika seorang saja misalnya nabung satu juta kali tujuh juta orang tujuh triliun belum lagi ada yang sepuluh juta belum ada lagi yang lima puluh juta ini bisa kekuatan besar nanti jika sudah dikumpulkan seluruhnya ada BMT di Madura yang kurang sehat kita sehatkan ada BPRS yang kekurangan modal di Aceh kita bantu ada Nusa Tenggara Barat kooperasi syariah kita bantu nah tetapi kekuatan besar ini harusnya bisa menguasai warah laba dan retail sehingga kita belanja produk kita dijual oleh saudara kita kemudian dilayani oleh kita juga kemudian ada satu pabrik makanan minuman berskala nasional dengan kekuatan besar ini kita punya uang 5 triliun kita punya uang 10 triliun gak usah dibakar jangan diganggu dibeli saja nah inilah sesungguhnya bukti dari cinta kita kepada Indonesia kalau kita cinta Indonesia kita harus membeli produk buatan kita jika kita cinta kepada saudara kita kita harus membeli produk buatan saudara kita itulah sesungguhnya kebangkitan yang sesungguhnya engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau menunjukkan seolah-olah cinta kepadanya seandainya cinta engkau benar pasti engkau mengikutinya karena sesungguhnya seorang itu mengikuti apa yang diminta oleh orang yang dinyatakan cinta kepadanya nah jika kita cinta kepada umat cinta kepada ulama cinta kepada negeri ini mari negeri ini kita bangun dengan kekuatan kita karena tidak ada yang akan bisa menjadi pimpinan kecuali dengan suara umat tidak akan pernah ada yang menjadi gubernur kecuali dengan suara umat islam tidak ada yang akan pernah menjadi presiden kecuali dengan ridho suara umat islam tidak ada yang akan maju usaha makanan dan minuman kecuali dibeli oleh kita tidak ada lembaga keuangan yang bisa berdiri besar kecuali dibeli oleh kita mari kita cintai produk lokal kurangin produk asing mari kita makan buah lokal kurangin import mari kita perbanyak ekspor sampai ke Eropa ke Amerika ke Jepang ke Australia Selandia baru agar produk-produk dunia itu dibuat dari Bandung dibuat dari Jakarta dibuat dari Makassar dibuat dari Aceh kan indah dan mari kita satukan kekuatan ini agar menyatu tidak usah mengganggu yang kecil justru kalau sudah besar ini nanti kita bisa sadurkan lagi kepada yang kecil pendaptarannya belum dimulai mungkin insyaallah sekitar hari Jumat pendaptarannya hari Jumat insyaallah dan kalau ada yang bersiliwuran di Mersos itu adalah bersiliwuran yang tidak benar karena 212 menjadi gadis cantik semua orang ingin buat nah ini sekarang bagaimana dikonsolidasikan biar satu biar patentnya sudah didaftarkan ke Kemenkumham kemudian kita ingin taat aturan sesuai dengan aturan pemerintah secara perbankan harus jelas tidak boleh ada pembayaran tunai tapi semuanya harus lewat banking semuanya harus digital dan semuanya harus cashless tanpa uang tunai yang beredar mudah-mudahan dengan ini ada sikoh dan mudah-mudahan dengan ini ada kepercayaan kita bangun kembali Indonesia dengan semangat sholat subuh berjamaah kita bangun kembali Indonesia secara fasih baik secara ekonomi secara sosial secara budaya dan secara politik amin ya rabbal alamin billahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ini kurang keras katanya bunyi yang ini bagaimana sama ya ini ada yang belum takbir kita takbirnya jangan dulu begini sebab di masjid begini saja ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya kalau disini begini saja ya nanti kalau lagi di Palestina boleh begini ya halo terima kasih Pak ini tuh Antonio Safi Safi Antonio yang aslinya beliau ketua kooperasi apa sih Ustaz yang baru kemarin diangkat selain ketua-ketua yang lain kooperasi syariah 212 nah sekarang memang ada beberapa yang latah mendirikan kooperasi 212 ada yang di Jogja ada yang di Jakarta Selatan nah itu semua disuruh melebur satu persatu supaya 212 itu hanya satu primer nasional tapi ada yang bandel buat website ngumpulin dari masyarakat nah ini yang menjadi PR bagaimana ini menjadi satu bagaimana ini profesional bagaimana ini audit bagaimana ini menjadi besar nah nanti jikalau ini besar insya Allah ini akan menjadi satu kekuatan alternatif secara ekonomi bersama-sama dan berjamah kita berinvestasi disini jadi daftar bayar gimana sih Ustaz yang jelas atau gimana ya jadi nanti akan ada web yang akan diinformasikan di media sosial webnya sedang dirapihkan sampai final karena sekali keluar arus final kemudian setelah mengisi nama nge-upload nomor fotokopi KTP kemudian juga ada nomor WA dan email nah nanti dikirim misalnya uang simpanan pokoknya Rp212.000 simpel simpanan wajibnya hanya Rp10.000 per bulan bisa dibayar sekali setahun Rp120.000 jadi Rp332.000 cuman disitu nanti akan ada tambungan investasi baik untuk properti syariah untuk kriteria luar rapat syariah dan untuk membeli lembaga keuangan syariah nasional itu boleh sejuta boleh dua juta lima puluh juta satu miliar dua miliar terserah kemudian juga mungkin ada wakaf tunai produktif itu juga tidak ada batasnya dikirim set nah setelah dikirim nanti diterima oleh sistem sistem akan meng-email balik terima kasih Bapak Ibu sudah mendaftar mohon disetorkan ke rekening ini nah nanti ketika Bapak Ibu dengan nomor registrasi ketika memasukkan registrasi akan muncul nama Bapak Ibu sekalian jadi namanya virtual account akan muncul nama Bapak Ibu sekalian nah disetakanlah ke situ setelah dibayarkan katakanlah ini Rp212.000 ini Rp120.000 jadi Rp320.000 plus Rp5.000.000 jadi Rp5.000.000 Rp320.000.000 kita bayarkan melalui nomor rekening ada di Bank Syariah Mandiri Bank BNI Syariah dan BNI Syariah ujungnya 212 semua kemudian kita nanti dapat balasan email lagi benar ini sudah terima dan sudah bayar nah mudah-mudahan ini nanti akan berjalan hari Jumat kalau ada yang berseliuran saat-saat ini jangan mengirim karena itu adalah hoax dan itu adalah yang tidak bertanggung jawab di Indonesia biasa kalau yang kaya gini suka banyak nah mudah-mudahan nanti banyak sekali yang mengawasin harapannya ini bisa menjadi satu kekuatan nasional baru kita berdayakan orang yang belum punya pekerjaan kita memproduksi barang-barang yang selama ini diimport amin Alhamdulillah saya tadi garis bawahi tidak ada pemimpin yang terpilih di Indonesia kecuali harus lewat suara umat Islam padahal belum tentu mereka komitmen ke umat Islam enak bagian kesimpulan tenang jadi ini penting sekali untuk kesadaran kita bahwa para pemimpin yang suka ke Islam maupun yang tidak suka ke Islam mereka tetap membidik suara umat Islam makanya kita harus pinter jangan sampai kita dikagalin saya jarang berbicara setegas ini dijangkrikin dikuyain ya termasuk dalam ekonomi itu perusahaan sampo laku gara-gara ketombe umat Islam benar eh serius ini dan tukang dagang itu mikirin kita sebagai objeknya nah sekarang kita suka cita menggunakan berbagai produk orang bangga lagi padahal kita dikeruk terus keuangan kita sudah susah nyari uang keuntungannya buat mereka dan bangga lagi sudah waktunya kita sadar kita harus bikin sampo sendiri setuju? namanya sampo membersihkan rambut sekaligus membersihkan dari pikiran-pikiran kotor mau Pak Air pakai sampo itu? mau odo pasta gigi bikin sendiri kan yang paling banyak giginya di Indonesia amat Islam benar? membersihkan gigi dan membersihkan lisan waduh ini luar biasa siapapun yang menggunakan pasta gigi ini menjadi ahli zikir dan mudah hafal Quran wah diborong ini diborong habis nih odolnya waduh seneng nih dagang belum juga produksi dulu cerita sedikit maaf ya Ustaz Nasiun ya saya tukang dagang dari TK Pak dari Tauhid itu Alhamdulillah sekarang perputarannya masih kecil sekitar sepertiga triliun rupiah satu tahun ya dibanding yang besar tapi semuanya dari yang kecil dulu saya dagang jambu tetangga Pak jadi tetangga panen jambu saya dagang TK nih SD jualan petasan dulu belum dilarang dan bapak saya tentara jadi boleh ya SMP dagang karena orang tua walaupun perwira gaji tidak terlalu banyak jadi saya harus jualan ke sekolah-sekolah itu orson kalau dulu ya SMA dagang sekolah medaya di SMA 5 pekerjaan kredit daos kuliah dagang sampai sedangkan juga dagang karena dagang itu bukan perkara ngumpulkan uang tapi ngumpulkan pahala dari rejeki ma'aloh yang atur tapi keberkahan ini harus kita perjuangkan makanya kalau saudara pakai sampo pakai sikat gigi pakai baju pakai saru nanti harus kita pastikan ini produk siapa dulu kalau punya pilihan pilih produk umat walaupun harganya beda sekitar seribu dua ribu beli termasuk warung nanti ya mending kena beli ke warung tetangga dan barangnya sama tapi bisa menguntungin tetangga buat bekla anaknya sekolah sekarang kita gaya kalau beri ke tempat yang mahal beli barang bermerah sampai kita lupa bahwa jual beli itu adalah ibadah bagi kita bukan hanya transaksi uang dan barang setakat hadirin jangan dulu keramas sampai kita punya produk ya jangan dulu gosok gigi sebelum kita punya odol sendiri masalahnya kita kalau produk suka kesenangan nama tapi suka lupa kepada kualitas dan kontinuitas ya nanti masya Allah mudah-mudahan dengan adanya kooperasi ini saudara yang punya produk tinggal daftar diverifikasi kualitasnya nanti kita sebarkan sama-sama setuju? ustad nasiwan apa yang kepikir? ini pesan tren sudah 100 tahun lebih ya? sudah 100 tahun sekarang perekonomian kita dengar langsung dari beliau karena beliau praktisi ekonomi yang nyata fadol ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bapak kebendulsa barat dan ketua NPR kebendulsa alhamdulillah berberan hadir pada kesempatan pagi hari ini dan alhamdulillah 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 pada pagi hari ini subuh kita masih diberi kenikmatan melahir bakten oleh Allah SWT bisa berwajah berkumpul di majlis yang saat kuliah ini dengan meradakan acara subuh bersama mudah-mudahan kumpulnya kita disini menjadi sempatan kumpul kita semua nanti disudah Allah mampir biar berakhir para maling para bapak dan para pemuda pemudi saya yakin para hadir semua ini belum pernah kenal dengan saya saya wasir bahwa ini bahkan maaf untuk ketemu dengan ketua NPR sangat langsung AAKI kemudian ah pak air itu dari gubernur dan pak Samuel ini ini baru pertama kemudian di sini apalagi maju dengan semua dan tadi saya di AC waktu terakhir karena memang ternyata saya paling tua pak ini dari segi umur ini 61 dulu semuanya masih buka pada ketatuan ini sangat saya Ahmad Nasihun Isha Mufti lahir di Tegal di Tegal di tepatnya di Pondok Pesanren Mahatul Talabah Bapakan Lebaksi Pegal di Lebaksi itu pusat martabak itu ya martabak telau kita dan Tegal dengan satenya pada kali Sate Tegal Insya Allah saya pernah kecondek masuk saya lihat itu makanya Sate Tegal Abu Salim setelah saya masuk pesan Sate Alhamdulillah enak juga setelah selesai makan dengan teman-teman pas membayar ini ya saya nanya kepada Hakim di situ Tegal di mana oh maaf saya punggir Tegal saya Banyum Mas maaf kalau saya menggunakan nama Tegal di sini karena Tegal sudah berlantur di Jakarta ini sehingga gunakan nama Tegal walaupun ternyata banyak Sate Tegal pemiliknya bukan warung Tegal bermaksud warung Tegal eh setelah saya masuk beli dari mana dari brebes dari mana pemalang Alhamdulillah Tegal lakukan di Jakarta ini Alhamdulillah Marah akhir sekalian menyimak beberapa penyampian dari ketua MPR kemudian dari Bapak Gubernur dan dari Pak Sabir Nurinya semua ini berbicara soal perekonomian di Indonesia saya minta maaf karena sebetulnya saya bukan yang di ekonomi sebetulnya dan tadi sudah kita simak bersama banyak konsep-konsep perekonomian Indonesia yang perlu kita jarakkan Alhamdulillah saya yang berangkat dari maaf wakil dari kaya lokal saya dikenal hanya di negara saja makanya untuk di luar negara saya kenal saya Alhamdulillah tahun 2016 ini mendadak nama saya terkenal iya hampir di seluruh Indonesia terutama oleh karang pesantren kata menurut saya ini basic saya pesantren jadi mungkin untuk pesan ekonomi seperti Pak Sofio Tunia mungkin saya tidak bisa mengembanginya karena beliau memang pakar ekonomi insya Allah termasuk pakar MLM Soekarno di sini sedara saja tadi banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para narasumber termasuk oleh Hakim sendiri yang merasa pusing dengan disampaikan oleh narasumber tadi karena keberadaan ekonomi Indonesia yang tidak peroraknya nah di sini sebelum kebelosan terhadap saya juga punya satu di sini kan topiknya adalah membangun ekonomi umat artinya apa bagaimana umat islam di Indonesia khususnya ini betul-betul mempunyai perekonomi yang maafan yang bisa menggibir-gibir segini minimal bisa membeli produk yang mampu dijangka oleh mereka masing-masing sehingga di sini karena memang aku meskipi sekali ada juga patah yang mengatakan al-fulus kalau tadi bantunya al-fulus ya saya juga punya patah al-fulus ruhun nufus ruh itu di fulus ini adalah ruh dari jibah kita mampus siapa yang tidak punya uang maka tunggu saatnya untuk mampus dan disinilah Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mewujibkan seluruh umat islam khususnya untuk ber ekonomi untuk mencari nafnah bahkan dari Atto Baroni dikatakan bahwa man amsa kalan min amaliyatihi amsa maghfurlah baga siapa yang sore hari pulang dengan tangan yang dengan perasaan yang sangat kesal capek karena mencari nafnah maka dia pulang sudah diambungi dosanya oleh Allah Allah amin inti daripada menyelesaikan daripada bagi ini insyaallah dari semua keluhan yang tadi disampaikan oleh kakak ini karena belum punya solusi bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam insyaallah disilah saya menyampaikan mudah-mudahan yang akan saya sempatkan ini menjadi satu jalan keluar dari semua program-program yang dicanakan oleh para pakat kita dari sini Pak Alhamdulillah saya ini tahun 2014 ini mendirikan dari sudah berjalan kalau tadi Pak Sambi baru kemarin berjalan komerasinya 2016 eh 2014 saya mendirikan Pak Buyuban yang bernama Pak Buyuban Pemberdaya Potensi Pesantai disingkat Pempat nah Pempat ini sesuai dengan namanya Pemberdaya Potensi Pesantai artinya Pak segala potensi yang ada pesantai yang mungkin dikembangkan kita kembangkan kita hidupkan termasuk potensi ekonomi santai yang jelas pesantai ekonomi pasarnya sangat jelas sangat luas sangat banyak karena kondokan punya santai punya santai banyak punya sekolah itu pasaran kita yang sudah jalan maaf potong apa aja Pak Alhamdulillah sekarang praktis sudah jalan apa aja sekarang sudah berjalan sampai 2016 kami sudah mengadakan kerjasama dengan lima perusahaan dengan PT ya satu dengan PT Mayora dengan Wings kemudian Pole Cantikku kemudian masih banyak lagi ada yang masih jadi produk-produknya diserap pesantren didistribusikan gitu Pak jadi dari Pempat ini MOU dengan perusahaan kemudian produk-produk perusahaan ini nanti akan dipasarkan ke seluruh pesantren di seluruh Indonesia dan pesantren yang daftar dari Pempat nanti itu akan dikirim katalog daftar harga dan daftar produk nanti pesantren yang apa berminat tinggal daftar saja ke Pempat kemudian kebutuhan produknya apa saja yang dibutuhkan nanti Pempat untuk ke perusahaan perusahaan langsung ke pesantren jadi ini namanya Pempat jadi kalau teman-teman berkaitan dengan Pempat ini nanti bisa didaftarkan pesantrennya atau organisasinya lalu difasilitasi sehingga nanti dari pabrik langsung diberikan harga pabrik sehingga bisa menjadi toko atau distributor gitu ya jadi memangkas banyak harga-harga bisa sampai berapa tuh satu katus biasanya bedanya Pak gimana harganya lumayan ya Pak harganya insyaallah harga perusahaan harga distributor artinya apa harga distributor harga pabrik harga pabrik jadi insyaallah masih diberi distributor gitu artinya kita ketika nanti gabung dengan Pempat insyaallah semua yang bergabung dengan Pempat akan menjadi distributor nah itu jadi beliau dengan Pempat apa sih Pempat Pempat ya Pempat ini nanti memangkas rantai distribusi jadi kalau teman-teman mau bikin usaha ada sebuah pesantren atau kelompok apa aja Pak selain pesantren begini sasaran kami satu Pondok pesantren yang kedua majelis-majelis taklim kemudian juga para alumni pesantren yang sementara ini mungkin setelah pulang pesantren masih punya masalah ekonomian maka karena pondok ini jadi distributor maka kita gunakan alumni sebagai agen-agennya ah begitulah hadirin jadi memang beliau diundang ke sini karena ada pengalaman membuat jaringan ekonomi yang memangkas dari jalur distribusi sehingga harganya menjadi sangat murah jadi kalau teman-teman nanti punya majelis taklim dan ingin punya toko sendiri nah bisa dibantu oleh Pempat ini sehingga langsung dari pabrik sebelum kita punya pabrik sendiri maksudnya Pempat juga memfasilitasi pondok-pondok pesantren termasuk umat islam yang sudah punya keterampilan sendiri memperoleh siapa saja untuk bisa memasarkan ke seluruh pesantren Indonesia seperti itu dan bareng siapa yang punya produk baik pesantren maupun mungkin kelompok bisa beliau bantu distribusikan seperti pasta gigi kalau belum punya pastanya dan baru punya giginya nah beliau bisa distribusikan ya tiga gini yang sementara kita keluhkan banyak ekonomi yang tidak punya usaha insyaallah dengan Pempat ini para umat islam khususnya yang belum punya usaha bisa insyaallah kita jembatkan dalam Pempat ini sehingga permasalahan yang muncul kesenjangan di Indonesia ini akan bisa teratasi oleh kita bersama Allahumma amin disini amin ya rabbal amin alhamdulillah rekan-rekan kita memasuki session terakhir terima kasih mbak ya karena memang ini sudah matang gimana itu sate dan ayam bakarnya ayam bakar sudah siap masih dicari ayamnya maaf adirin kita akan makan bersama ayam ya dan ayamnya masih lincah saya tuh tertarik ilmu permen pak permen itu harganya berapa sekarang 500 50 udah naik sekarang permen itu kecil uang kecil uang kecil tapi pabriknya bisa berharga puluhan miliar ratusan miliar kenapa karena kecil kalau banyak itu jadi besar kami mencoba ini pak ini canceling ini ini sebuah bukti nyata dari awal pokoknya buat canceling sebarkan ke masyarakat tahun 2014 terkumpul 33 miliar bisa membantu 300 ribu orang 2014 2015 naik 53 miliar banyak gak sih segitu buat yang gak punya uang banyak buat gubernur banyak juga ya saya nadanya aja nada semangat yang nyebut sedikit awas ya tahun 2016 kemarin naik 83 3 miliar dari uang-uang kecil pak dikumpul dengan berbagai cara alhamdulillah bisa 34 ribu dapat beasiswa bisa yang tidak punya kambing kasih kambing dulu nanti dibesarkan nanti idul kurban kita beli lagi harga harga pasar ribuan kambing karena kemarin DPU ini menjadi penyumbang terbesar di Palestina kita nyumbang 50 ekor untak di jalur Gaza itu pak ada sekolah ada masjid di Suriah ini dari uang kecil jadi maksud saya cerita ini kan ini wajahnya wajah-wajah do'afa eh maaf jangan tersinggung kita tuh do'afa iman do'afa ilmu benar jadi jangan risau kita tuh punya jumlah walaupun uang kita kecil kita punya jumlah itulah yang diperhitungkan dari umat Islam jumlah benar pak benar pak halo halo benar pak semangat MPN jadi kita punya bergening position apa artinya dilarang merokok ya kita punya posisi tawar yang besar karena kita punya jumlah memang uang kita kecil tapi kalau dikalikan jumlah kita jadi uang besar kita tuh diincir oleh orang-orang tuh yang arti sayangnya kita kadang-kadang terlenak hanya jadi objek padahal seharusnya kita jadi subjek nah mudah-mudahan 3M apa 3M mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini mulai sekarang mah kalau mau belanja mulai dari saya saja cari warung kalau tidak cari minimaket milik umat Islam ya ada di daruto hijau ini bukan promosi hadirin ngepas saja cari kalau tukang baso ini baso yang mana ini baso cari dulu yang umat bukan tidak boleh bukan memboykot tapi kita ingin punya nilai tambah selain kita transaksi uang dan barang kita juga nolong sodara kita kita membangkitkan ekonomi kita juga nyumbang buat sekolah anaknya kita juga nyumbang buat kontrakan rumahnya saya kira kalau kita mulai loyal ya mau bertanya ini produk siapa ini untungnya kemana orang Yahudi juga kan gitu ya orang Yahudi bisa tahan nunggu 10 taksi sebelum dia yakin taksi ini milik orang Yahudi kita baik ke siapapun tapi kita harus punya juga komitmen untuk baik memberdayakan umat begitu tambah sedikit Pak saya menembahkan pertama hanya dua hal yang saya sampaikan pertama Pempat ini berdiri untuk membalikkan fakta yang sedang-sedang sekarang bahwa umat islam ini hanya sebagai objek tersebut oleh Al-Qin kita ingin membalikkan dengan Pempat ini kita sebagai pemainnya sebagai subjek sebagai pelaku ekonomi ini pertama yang kedua Pempat berdiri disini juga untuk memberi modal kepada pesanren masjid taklim dan alam dan mungkin yang umat islam membutuhkan dikasih modal Pak Modalnya apa bagi yang sudah menjadi anggota Pempat kemudian pesan produk ini ketika produk dikirim ke tempat yang bersangkutan ini tidak ada uang muka tidak ada DP tidak ada modal ditunggu perembayaran sampai 14 hari jadi Pempat ini mengirimkan barang itu tanpa harus membayar cash Masya Allah jadi kirim barang bayar belakangan gimana kalau tidak bayar kalau bayar disini juga Pempat lagi menguji tiga hal satu tentang kejujuran kedua tentang bertahun jawaban dan yang ketiga tentang kedisiplinan nah kalau tiga hal ini bisa dipenuhi insya Allah akan berkah dan tidak mungkin terjadi tidak bayar seperti itu ada berapa kasus yang tidak bayar Pak sekarang sudah 126 pesantren dari 14.000 pesantren di Indonesia ini kami baru bisa menjangkau 126 dan insya Allah kami tidak akan nguluk-nguluk harus semua terjangkau dalam waktu 1-2 tahun ini insya Allah hanya kami terdekatkan dalam 2 tahun 1.000 pesantren Masya Allah Amin dan selama ini Pak Ano Hakim maaf memang ada kendalanya dan mungkin butuh perhatian dari para miliar dari ini disini pada ketua MPR Pak Sipan Tuniyo yang banyak uangnya gitu ya untuk juga berhatian dengan Pempat disini karena terus terang saja Pempat ini sama sekali tidak mengambil untung serupiah pun dari perusahaan hanya menjembatani nanti perusahaan dan pesantren yang bersambutan yang akan bergering disitu bukan dari Pempat kami teman-tani sehingga butuh bantuan tadi untuk karena 126 pesantren ini Alhamdulillah yang nunggak baru 6 baru 6 pesantren yang nunggak tidak bayar ya karena masalah barangkali belum melaku barangkali ya dan Alhamdulillah satu pesantrennya tidak kurang dari 30 juta untuk gak hanya boleh silahkan dihitung sendiri Pak Hakim 30 juta kali 6 sudah berapa dan itu tanggungan Pempat Alhamdulillah bergah kita membantu pesantren Pempat mampu untuk menangani dan ini insya Allah kalau Pak Asya Bintuni berkenan kemudian Ketua Mek juga berkenan mohon bergabung dengan kami Alhamdulillah Alhamdulillah rekan-rekan sengaja memang acara kita ini cair saja yang paling penting kita sudah bisa tahajud sudah sholat subuh jamaah itu pun pahalanya kan sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus kemudian kita dapat wawasan ilmu dari berbagai pihak yang memang ditakdirkan Allah hadir hari ini tinggal satu lagi amalan yaitu kita harus sedekah pada subuh karena inilah yang menentukan bagaimana didoakan seperti apa oleh malaikat ya informasi WC umum sekarang naik kan ya 2000 itu gak dipinjemin gayung ya jadi kalau sampai ngesleng di bawah itu ya tahu sendirilah ya nasib saudara seperti apa kepada petugas dipersilahkan sambil kita dengar pesan-pesan terakhir kata-kata kunci dari kelima pemirsa kelima non kita apa pemateri ini ya dimulai dari Bungsu ya silahkan Bungsu ya pinjam mikro punya yang sepuh nanti pak ya kata-kata terakhir ayo petugas sedekah silahkan baik kata-kata terakhir mari kita wujudkan semangat keislaman ini menjadi satu kekuatan yang nyata bukan hanya niat saja tapi menjadi satu yang konkret yang paling mudah untuk anak-anak muda mari kita menjadi yang terbaik dalam bidang kita menjadi yang profesional menjadi produsen menjadi dosen dan apapun itu yang terbaik karena ada satu pepatah mengatakan if you commit to quality success will commit to you jika kita commitment terhadap kualitas insyaallah sukses akan memihak kepada kita mari belanja di warung sebelah dan mari menabung secara kolektif bersama-sama masyaallah alhamdulillah itu kekuatnya if you love me I will love you ya demikian kata kualitas dan kesuksesan jangkau kita sangat commit kepada kualitas maka kesuksesan akan commit kepada kita so Mr. Ahed so please say something jadi para ulema kita menyebutkan bahwa ada sejumlah syarat-syarat peradaban baru akan hadir satu diantara syarat tersebut adalah harapan dan kita sebagai umat Islam harapan itu masih ada dan harapan itu membentang jauh sampai ke alam akhirat dengan kondisi yang boleh jadi bagi sebagian orang pesimis pada hari ini tapi kita sebagai umat yang berharap kepada Allah SWT yang harapannya membentang jauh sampai hari akhirat nanti mari bentangkan harapan sambut masa depan Insya Allah dengan semangat kita dengan kerja keras kita masa depan di tangan kita Masya Allah Alhamdulillah harapan untuk hari kemarin kita bertobat untuk hari ini kita bersyukur untuk hari esok kita berdoa karena doa itulah yang akan menguatkan harapan kita begitu maksudnya Pak Alhamdulillah enak bagian nyimpulkan hati ini Saudara-saudara untuk menjadi maju untuk menjadi pintar berkuasa sukses bukanlah jalan yang mudah tapi jalan yang penuh tantangan dan berliku tapi percayalah kalau kita sungguh-sungguh kita berjuang sambil berdoa Insya Allah jalan itu akan terbuka lebar siapapun kita dari manapun kita berasal kalau kita sungguh-sungguh berjuang Insya Allah cita-cita kita bisa terlaksana semoga Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita Amin Masya Allah kata kuncinya itulah yang disampaikan beliau kata kunci sukses diantaranya adalah kesungguhan orang yang sungguh-sungguh Allah pasti tahu dan Allah pasti menunjukkan jalannya bagi yang sungguh-sungguh bukankah begitu Pak terima kasih Mbak silakan terima kasih saya sederhana saja marilah di era perekonomian yang sangat carut-marut di Indonesia ini yang sementara ini kita menjadi penonton saja sebagai konsumen saja mari mulai sekarang kita bangkit menjadi pemain ekonomi kita didikan mat-mat di pesanren mat-mat di desa-desa yang mat itu kita miliki oleh kita sendiri oleh umat islam sehingga kita betul-betul jadi pemain ekonomi di Indonesia ini karena ini adalah milik kita insya Allah kedua kali insya Allah dengan Pempat ini kita akan ngambil moto yang ada di itu yang ada di apa itu pegadaian itu ya jadi mengatasi masalah timbul masalah amin kalau di sini insya Allah mati masalah kemudian masalah itu akan selesai dengan adanya perekonomian yang mapan di seluruh umat islam di Indonesia Allahumma amin ya rabbal alamin hadirin sekalian jadi jangan cuma jadi objek marilah kita belajar menjadi subjek dengan 3M apa mana suaranya salah mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang kecil mulai saat ini ulangi mulai saat ini ayo nanti kita lihat belanjanya dimana Alhamdulillah Pak Aher menyediakan jamuan di luar ada beberapa bungkusan gak tahu isinya apa ya pokoknya terimalah bungkusan itu